Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Senin 8 Februari 2021. Sidang panel ini dimimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayah dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan, M.P. Sitompul, dan Saldi Isra. Hendra Kasim selaku kuasa hukum dari KPU Kabupaten Pulau Talibu menyampaikan setelah dilakukan pengecekan ternyata diketahui daftar pemilih tetap di TPS II Desa Salati Kecamatan Talibu Barat Laut yang memilih 206 pemilih. Sedangkan jumlah surat suara 226 jadi yang memilih tidak sampai 100% karena tidak semua pemilih yang ada pada DPT menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Hendra juga menjawab dalil perkara yang dimohonkan Pasulon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Talibu. Nomor urut 1, Muhammad Syarif dan Safruddin Mohalisi terkait dugaan ketidaknetralan KPPS di Desa Tolong Kecamatan Lede. Atas hal ini, terdapat rekomendasi dari bawah selu agar pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS tersebut dikenai kode etik penyelenggaraan terhadap pihak yang diduga terlibat tim sukses pasangan calon nomor urut 2, Aliong Mus dan Ramli. Pada kesempatan yang sama, sidang perkara nomor 94 tahun 2021 yang dimohonkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Palu, nomor urut 3, Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele, KPU Kota Palu termohon melalui nurubia menjawab dalil pemohon mengenai tidak terdistribusikannya secara merata Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih yang tersebar pada 18 TPS bahwa surat pemberitahuan yang dimaksudkan telah didistribusikan 3 hari sebelum dilaksanakan pemilihan. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan.